Kita akan bahas induksi matematika pada kelas 11 SMA ya, perhatikan kita akan coba melihat satu soal pada induksi matematika, bagaimana menggunakan induksi matematika, yuk kita lihat Nah, kita punya soal seperti ini, perhatikan ya, saya ambil soal yang nomor 2 saja 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah seterusnya, tambah n kuadrat, sama dengan 1 per 6 n, buka kurung n tambah 1, buka kurung 2 n plus 1 Kita mau buktikan dengan cara induksi matematika, bahwa soal nomor 2 terbukti benar Yuk kita lihat, ini soalnya ya Oke, seperti biasa kita melakukan 3 langkah untuk membuktikan bahwa deret ini adalah benar Yuk, langkah pertama, masukkan n sama dengan 1 Berarti n kuadrat sama dengan 1 per 6 n, dikali n plus 1, dikali 2 n plus 1 Dengan memasukkan n sama dengan 1, kita dapatkan seperti ini Sehingga kita dapatkan 1 kuadrat sama dengan 1 per 6 kali 6 Atau kita dapatkan 1 sama dengan 1 Terbukti ya, bahwa benar Ketika n sama dengan 1, terbukti benar Kemudian, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah masukkan n sama dengan k Oke, perhatikan ini adalah barisannya Sorry, ini adalah deretnya Dengan menggantikan n sama dengan k Oke, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah seterusnya Ditambah k kuadrat Sama dengan 1 per 6 k Dikali k plus 1, dikali 2 k plus 1 Hanya menggantikan n sama dengan k Semudah itu Oke ya Nah ini, kita simpan dulu Ya, langkah kedua ini kita simpan Kita masuk ke langkah ketiga Masukkan n sama dengan k plus 1 Oke, perhatikan Ini dia 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, ditambah k kuadrat Ditambah k plus 1 kuadrat Nah, saya sekarang menyinggung Atau membahas dulu Kenapa Setelah k kuadrat adalah k plus 1 kuadrat Ingat, pada n sama dengan k Yang ini N sama dengan k Ya Barisan terakhir adalah k kuadrat Artinya Barisan setelah k kuadrat berarti k plus 1 kuadrat Setuju ya Makanya ini muncul Setelah k kuadrat adalah k plus 1 kuadrat Ingat, yang dikopi adalah rumusnya Jadi, setelah k kuadrat adalah k plus 1 kuadrat Ya, jangan lupa tuh Oke, sampai sini jelas ya Nah, kita lanjutkan Di sebelah kanan Ya, di sebelah kanan Dengan memasukkan n sama dengan k plus 1 Berarti 1 per 6 kali k plus 1 Dikali k plus 1 tambah 1 Dikali 2 dalam kurung k plus 1 Tutup kurung tambah 1 Saya jelaskan Kenapa di sebelah kanan seperti itu Perhatikan di sini adalah k Kalau kita tambahkan k plus 1 Berarti k plus 1 Makanya muncul ini Jelas ya Kemudian Yang ini, k plus 1 Kita tambahkan 1 Berarti Kita hanya fokus ke sini Perhatikan ini Berarti kalau ditambah 1 Berarti k plus 1 Sedangkan yang ini adalah ini Oke Jelas ya Kemudian untuk 2 k plus 1 Yang ini Kita Tambahkan pada k K plus 1 Artinya adalah 2 Buka kurung K plus 1 Sebab Kita hanya fokus ke k ini saja Berarti Seolah-olah kita tambahkan kurung Menjadi 2 k plus 1 Sedangkan yang ini Kita tulis 1 Sehingga muncul yang ini Jelas ya Oke Selanjutnya kita perhatikan Kita perhatikan adalah Kita memodifikasi yang di sebelah kiri Oke Ingat Jadinya seperti ini Oke Kita sederhanakan Nah selanjutnya apa? Kita panggil langkah kedua Ingat ya Selanjutnya kita panggil langkah ke Kedua Ingat yang ini Saya ulangi Ya Yang ini ya Jelas sampai sini Adalah Yang ini Betul ya Adalah yang ini Setuju? Oke Nah itu Kita ganti dengan yang ini Sepernamka K plus 1 2 k plus 1 Jelas ya Nah Sepernamka K plus 1 2 k plus 1 Kita Letakkan di sini Oke Sedangkan K plus 1 Kuadratnya Yang ini Kita hanya turunkan saja Oke Kita hanya turunkan saja Sehingga menjadi seperti ini Tujuh Sedangkan sebelah kanan Tidak ada perubahan Jelas Selanjutnya Adalah K plus 1 Sepernam 2 k plus 1 Ditambah K plus 1 Dalam kurung siku Dari mana kita tahu itu Perhatikan Yang ini Dan yang ini Mempunyai faktor yang sama Yaitu apa? K plus 1 Mempunyai faktor yang sama Yaitu apa? Yang ini K plus 1 Setuju ya Sedangkan Di sebelah kiri K plus 1 Berarti tersisa Sepernam k Dan 2 k plus 1 Sedangkan sebelah kanan K plus 1 Karena dia kuadrat Berarti tersisa K plus 1 Oke Jelas sampai sini Sehingga kita bisa tuliskan Dengan menuliskan K plus 1 Di sebelah kiri Mendapatkan K plus 1 Buka kurung Sepernam k 2 k plus 1 Ditambah K plus 1 Tutup kurung siku Sama dengan Sepernam k Plus 1 K plus 2 2 k plus 3 Nah selanjutnya apa? Di sebelah kiri ini Kita modif Dengan menyamakan Penyebut yang ada Dalam kurung siku Ya oke Dalam kurung siku Perhatikan Ini Oke Mempunyai Penyebut 6 Oke Nah ini Kita modifikasi Biar Dia menjadi Berpenyebut 6 Sehingga kita dapatkan Seperti ini Oke Oke Perhatikan Habis itu Jelas ya Nah Sedangkan di sebelah kanan Tetap kita tuliskan Sepernam k Plus 1 K plus 2 Kali 2 K plus 3 Nah selanjutnya adalah Menjadi begini Yang di dalam Kurung siku ini Kita Buka Yang ini Kita buka ini Sehingga menjadi ini Ya Kalau kita buka Menjadi 2 k kuadrat Ditambah 7 K plus 6 Oke Nah sedangkan Sebelah kanan Kita biarkan Seperti biasanya Nah ingat 2 k kuadrat Ditambah 7 K plus 6 Yang ini Yang ini Ya Ini Sama dengan Kalau kita faktorkan 2 k kuadrat Ditambah 7 K Ditambah 6 Ini bisa difaktorkan Menjadi apa K plus 2 Dan 2 k plus 3 Saya harap Kalian mengingat kembali Cara memfaktorkan Oke Sama situ jelas Oke Nah selanjutnya adalah Kita dapatkan Seperti ini Oke Itu faktornya yang tadi Sedangkan sebelah kanan Kita biarkan Jadi dengan cara Menulis ulang Di yang sebelah kiri Jadi seperti ini Betul Sedangkan sebelah kanan Juga kita biarkan Nah kita lihat Kiri dan kanan Terbukti Berarti rumus ini Terbukti Jelas ya Cara Melakukan Induksi Matematika Oke Selamat mencoba Selamat mencoba Terbukti 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 Terima kasih.